Pemirsa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum normatif di Indonesia terbilang cukup tinggi. Salah satu contohnya yakni kasus swab di PEN Surabaya yang baru dibongkar KPK. Adanya kasus swab terhadap pejabat pengadilan untuk memuluskan perkara sudah menjadi rahasia umum jika hukum dapat dibeli di negara ini. Seperti apa karut-marutnya dunia peradilan di Indonesia dan bagaimana sebetulnya untuk bisa memutus mata rantai mafia peradilan. Kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana sekaligus seorang mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi dari juru bicara Mahkamah Agung namun berhalangan untuk bisa bergabung bersama kami dalam diskusi pagi ini. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi. Baik, Kang Asep salam sehat selalu. Ini kalau kita bahas terkait dengan kasus di pengadilan negeri Surabaya membuktikan bahwa mafia peradilan sebetulnya masih eksis berkeliaran di Indonesia. Apakah begitu banyak jelas sebetulnya sehingga mudah sekali bagi tikus rakus alias mafia peradilan ini melancarkan aksinya, Kang Asep? Ya, jadi itu hanya salah satu. Sebenarnya kalau harus ketangkap lebih banyak lagi gitu. Hanya ini kebetulan kegep aja salah satu itu. Orang suka mengatakan dalam tanda petik ya itu lagi sial gitu kan. Kenapa lagi sial? Inilah bagaimana kurang aturannya, sanksinya. Hampir setahun ini ya, bawah semakamah agung itu telah hampir 100% menindak. Bagaimana juga dikerahkan orang-orang bawah semakamah agung. Sepengetahuan saya, bawah semakamah agung dua periodo ini yaitu dipimpin oleh Nugroho Setiaji dan seterahir oleh Dwi Arso Budi Santiarso. Itu betapa ketatnya, betapa kerasnya dan ditakuti bahwa dikatakan dua orang ini agak gila oleh para hakim. Gila dalam tanda petik, hakim-hakim benar. Tapi dasar udah watak tabiat tadi yang tidak pernah mau berubah. Ini kan orang yang tertangkapnya ini kan udah kasusnya kejadian tidak baru pertama kali. Sejak ditanyung sekarang ketika membebaskan koruptor ratusan miliar, dia pelakunya. Tapi dia tidak pernah mau taubat, dia pernah dihukum di daun palukan, di Bengkulu. Tapi ditempatkan lagi di daerah yang banyak transaksionalnya. Jadi kalau kemarin dia melawan itu itulah watak tabiatnya kelihatannya. Jadi tidak pernah menyadari bahwa dia memang mentalnya mental maaf, harus saya katakan maling gitu kan. Yang tidak pernah, sementara ada hakim-hakim lain untuk berusaha berbuat baik, berbuat taubat, untuk ke arah yang lebih baik. Tapi ini peninggalan-peninggalan ini memang harus di, ya istilah pembinaan makam hal ini yang harus dibinasakan gitu. Karena rakyat udah tau lah, ini permainan-permainan yang tidak pernah hapus, tidak pernah terhenti. Karena ada sebagian kecil hakim, ya, yang mentalitasnya watak tabiatnya tadi yang tidak pernah taubat. Itulah paradigma mindset dari, ya, penegah hukum yang memang bikin malu. Tapi kan wajahnya kelihatan kemarin ketika, bah, kompensi pes tidak pernah kejadian sampai dia melawan. Ya kalau saya di depan itu ada Nawawi dan Sudara Dwiarso ya, bawasnya itu kan, satu hakim agung, sama-sama bekas ketua Jakarta ya, yang dikenal hakim-hakim bersih, berani melawan kan. Kalau saya di depannya saya kempeleng tuh. Oke, Kang Asep, tapi gini, sebelum kita masuk ke ranah tadi, bagaimana sebetulnya penempatan seseorang hakim gitu ya, apalagi yang sudah berperkara, sudah pernah melanggar kode etik. Kita sebelum masuk ke sana, saya ingin tau dulu nih, sebetulnya, seringkali adanya panitera yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi besar gitu, mafia peradilan. Sebetulnya bagaimana sih peran dari panitera itu sendiri? Seberapa penting peran panitera dalam sebuah transaksi mafia peradilan ini? Ya, jadi celah seribu satu alasan untuk menjebol pertahanan penegak hukum, untuk suap, untuk korupsi itu banyak. Salah satunya memulai panitera, makanya panitera suka disebut panitera, penitipan tidak ketara. Jadi si pihak-pihak itu bukan ingin benar, tapi ingin menang. Nah, ingin menang itu segan mengubuh hakim, makin mencari selamat, maka si penasihat hukum nitip mulai panitera. Nah, panitera itulah, dia bisa bohongin, bisa lebih gede, lebih kecil. Jadi salah satu yang mau dikatakan, ya, oknum panitera ini adalah makelar, calo, markus, makelar kasus. Jadi semuanya yang ngatur-ngatur, terutama di kota besar, itu oknum-oknum panitranya terlebih pengalaman daripada para hakim. Karena hakimnya kan dari kebajaknya udah muter-muter daerah, masuk kota. Ya, kalau kan wilayah-wilayah pengadilan besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, ya, Surabaya, Makassar, itu panitranya boleh kan, panitranya boleh kata udah lama bercokol di situ. Nah, panitra-panitra yang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah tobat, tidak pernah mau berubah mindset tadi, wataknya sudah terbiasa. Nah, pihak-pihak tadi menghubungi panitra, salah satunya. Panitra itulah yang menghubungi kepada hakim. Nah, hakimnya juga cari selamat, di tau beres lah. Dari hasil penelusuran KPK, bahwa KPK menyatakan, diduga bahwa hakim itung justru yang memerintahkan sang panitera ini. Nah, tanggapan anda gimana nih? Artinya bukan dia sebagai makelarnya? Iya, iya, maka lanjut gini. Jadi kan dia tidak langsung, dia tidak sempat takut ketak-ketahuan. Jadi sih, bisa tadi panitra yang berninisiatif, bisa hakim yang memerintahkan. Jadi dia, nanti dia tau beres. Jadi perintahkan, tolonglah, misalkan begini ya bahasa sederhananya. Aturlah, masa ini 50 miliar nggak dapat sebagai mustahik 2,5 persen. Nah, itu misalnya salah satu contohnya ya begitu. Jadi ya, tapi di samping perkara itu kan ada perkara lain, yang akan pasti dibuka oleh KPK. Jadi ini kan sudah watak terisakan sekali-kali ya. Dia sudah watak tabiat. Tidak hanya mungkin, tidak hanya di perkara itu yang akan dibuka. Ini kan hanya sebagian kecil yang terungkap. Ada uang mengalir yang dijanjikan 1,3, baru mengalir 147 juta. Nah, itulah yang dia baru terima. Uang, istilahnya baru, uang muka lah, DP lah gitu kan. Nah, tapi baru ketahuan. Baru DP untuk memuluskan perkara, kemudian tadi bahwa Kang Asep katakan, mungkin ini hanya satu yang terbuka saja di permukaan, tapi masih banyak kasus-kasus lain sebetulnya yang sudah lolos begitu ya, dari usutan KPK. Dan sudah selayaknya begitu ya, Kang Asep, bahwa KPK untuk mengusut sampai tuntas. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa seharusnya, kalau mafia peradilan itu bukan hanya sampai pada tingkat hakimnya saja, tapi katanya kepala pengadilan pun bisa memuluskan perkara ini. Benarkah demikian, Kang Asep? Bukan benar lagi, tepat sekali, bahkan tidak hanya ketua pengadilan, ketua pengadilan tinggi sampai mahkamah agung sih buka. Faktanya kan, beberapa ketua pengadilan tinggi kegep. Dulu kita masih mengingatnya ketua pengadilan tinggi dari Menado, itu sahabat saya, teman saya, ketangkapnya di Jakarta, lagi terima dari seorang anggota, salah satu anggota ya, Dewan Terhormat, kemudian juga orang tuanya kepala daerah, itu kepaduan tinggi. Kemudian juga di mahkamah agung juga pernah kejadian kan ada. Jadi, itulah, karena di peradilan itu ketidak pandai suri tuladan. Nah, sehingga saya katakan, sebenarnya gampang kok pengadilan itu bisa beres, sangat-sangat gampang. Tolonglah pimpinan mahkamah agung, tempatkan para ketua pengadilan di kelas 1, seperti wilayah Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kemudian pengadilan tinggi, tempatkan orang-orang. Maaf, kalau saya sebut kelas 1, mungkin Hakim Indonesia pasti tahu yang tengah namanya Nugro Hostiaji. Tempatkan orang-orang semacam Nugro Hostiaji, etalase tersebut. Tapi kalau pimpinannya ketua pengadilannya tadi, karena ikatan emisional S3, karena sering sowan, sering saji, sering sungkem secara pihak-pihak yang bisa menentukan mutasi, ya akhirnya tadi tidak suri tuladan. Jadi, di beberapa ketua pengadilan yang anak bawahnya tahu, pimpinannya adalah pemain. Kan baktai, beberapa ketua pengadilan tertangkap. Kita pernah melihat kasus di Bandung, kasus di Surabaya, itu kan tertangkap. Kasus di Medan, itu kan kenapa? Karena ada pimpinan-pimpinan pengadilan tertentu yang seharusnya, sekali lagi, ditampakkan adalah orang-orang sekelas Albertina Ho, sekelas Nugro Hostiaji, itulah manusia-manusia pilihan, wakil Tuhan. Kalau ketua-ketuanya situ, seperti kepala daerah, yang ngembalikan modal, ya susah. Akan terus, ini disayakan seberapa kali kan di metode dulu. Pasti akan terulang-terulang. Hanya menunggu waktu aja. Ini kan hanya gerakan tikus. Ketika pimpinannya, bawasnya Nugro Ho dan Dwi Arso, dan pimpinannya lain, apa? Panarto keras, dia mundur. Tapi begitu KPK lembek, pimpinannya diem, nah mereka muncul lagi. Muncul, nah watak-watak yang tadi tabiatnya memang sudah sejak awal jualan, ya muncul lagi lah, ketangkep lagi. Sudah selayaknya bahwa KPK tidak hanya menggusut sampai hakimnya saja, tapi bagaimana akarnya begitu ya? Ya, akarnya kan permasalahnya pertama, kan jangan sekali-kali mengatakan bahwa gaji kecil. Gaji hakim itu gede loh. Sekarang 50-40, bahkan di Mahkamah Agung itu sampai sampai 100 juta lebih kan. Nah pimpinannya itu bisa gitu. Nah kalau uang segitu masih katakan tidak, tidak cukup. Ya justru, itu akan menalihkan transaksi. Semakin mereka gaji dinaikkan, semakin tinggi transaksinya. Nah satu itu. Kedua ya, sekali lagi, mereka-mereka yang sudah terkena, sudah ada catatan hitamnya di bawas, atau di Mahkamah Agung, atau di KAYE, tidak selayaknya mereka ditempatkan, di pengadilan-pengadilan kelas 1. Mereka, misalnya ditempatkan lah, di Diklat lah, bukan artinya, ya atau di perpustakaan aja lah, sudah. Karena kalau mereka suruh sidang, itu akan keluar lagi di tabiatnya. Karena mereka godaannya kan betul besar. Nilai perkara, itu kan mana coba yang, pemubaran perusahaan di Marang, itu kecil, sekali lagi, itu kecil sekali lagi saya katakan. Ada yang lebih besar, yang misalkan gampang, dari narkoba, bandar masuk, dari korupsi, koruptor masih puja simpenannya. Perkara perdata yang orang pada tidak tahu, lembaga-lembaga pembiayaan itu, mereka bisa bermain, warisan, nyangkut aset-aset tanah, mafia tanah, dan hakim-hakim itu yang tahu permainan, apalagi perkara perdata, media kadang-kadang tidak mengikuti, itu nilainya besar sekali. Contohnya, bagaimana di mafiat? Hakim-hakim bermain di situ, di aset-asetnya. Bukan aset ya, aset. Oke, aset transaksional gitu ya. Kang Asep, tapi kalau tadi, seperti di awal, kita sudah sempat menyinggung sebetulnya. Kalau melihat dari rekam jejaknya nih, si hakim Itong, ini baru bertugas di PN Surabaya itu 2020. Nah sebelumnya di PN Lampung, dan pernah diskors, karena terbukti melanggar kode etik, kemudian, melanggarnya itu karena membebaskan koruptor gitu. Apakah cukup sebetulnya hanya dengan diskors, hukuman bagi hakim, yang jelas langgar kode etik dua kali, Kang Asep? Ya, itu kan juga bayangin pakara korupsi di Lampung, dua bupati Lampung, bebaskan sekarang melarikan diri. Ya, bayangin melarikan nilainya ratusan miliar. Nah kemudian hukuman cuma di nonpalukan, di pakara korupsi. Bayangin, seorang penanggap hukum mengadali pakara korupsi, kejahatan luar biasa, yang harusnya penanganannya juga luar biasa, hakimnya cuma di nonpalukan, kemudian tempatkan di Surabaya. Apa yang salah? Yang salah ya itulah yang memutasi. Maaf dengan saya katakan, mungkin dirjen sebelumnya inilah, atau juga pihak-pihak teman-teman yang bisa memuluskan dia kembali ke Surabaya. Surabaya kan tidak pernah korupsi. Harusnya yang bersangkutan ditempatkan di situ. Di daerah yang nggak ada perkaranya. Minimal di perpustakaan ladilah ditempatkannya. Oke, oke. Ini menarik, Kang Asep. Artinya bahwa penempatan seorang hakim pun bisa diaturkah, di mana dia bisa ditempatkan. Misalnya tadi Kang Asep sempat katakan bahwa PN Surabaya itu terkenal kok bahwa memang banyak transaksional di sana. Saya gini, bayangin. Almarhum Ketua Muda Adi Ando yang terkenal, baru meninggal itu ya, beliau ini. Dulu putusan Mahkamah Agung itu ya, dikenal dulu ketika istilah KKN itu kan dari Mahkamah Agung. Kalau dia itu ada putusan Mahkamah Agung, ya perkara palsu di PN Surabaya. Itu sekian puluh tahun yang lalu, bayangin. Saya masih junior sekali. Itu kejadian di Surabaya yang lalu. Kemudian juga muncul perkara berikutnya. Ini terakhir muncul lagi. Dan Surabaya itu kan wilayah bagian Jawa Timur di daerah timur ya, yang nilai transaksi perdagangannya sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan berkembang. Pidananya sangat tinggi. Wilayah kekuatan Surabaya itu kan, bayangin kalau Jakarta dibagi lima ya, ada Jakarta Timur, Barat Selatan. Kalau Surabaya tidak. Betapa berluasa Surabaya. Saya kira bahwa yang sekarang itu, yang kemarin ada di depan, itu Budi itu, Dwi Arso itu, Hakimnya Ahok itu, itu pernah di situ. Dia alumni situ. Asli orang situ. Jadi dia tahu. Makanya dia senyum-senyum ketika itu. Tapi memang dia mungkin nanyaan emosi. Karena tahu transaksi di situ. Nah kenapa Hakim sekelas si Entong ini, ditempatkan di Surabaya? Artinya apa? Ada kesalahan. Maafkan saya sebut namanya ya. Mungkin kesalahan dirjun sebelumnya. Kenapa harus ditempatkan di situ? Orang ini yang sudah bermasalah di Lampung, membebaskan koruptor. Dan sekiranya tidak hanya perkara itu ya. Ada perkara-perkara lainnya, Hakim-hakim lain, di bagian mutasi ini, saya pikirkan, tolong tertibu. Walaupun memang ada seleksi-seleksi akademis. Tapi kan tidak, kita tidak perlu butuh akademis sekarang. Tidak butuh orang pintar. Tapi butuh adab, butuh ahlak. Syukur-syukur, dia jujur, pintar, berani. Tapi kan yang sedang kejadian apa? Tidak jujur, tidak pintar, beraninya minta duit. Itu ya penempatannya. Tapi lazimnya dan aturan proseduralnya, bagaimana sebetulnya seorang Hakim yang ketika dua kali melanggar kode etik, itu harusnya diapakan? Apa iya memang harus diskor saja? Dipecat. Kan kalimat kepimpinan Mahkamah Agung mengatakan, kalau tidak bisa dibina, ini kalimat ketua Mahkamah Agung loh, pimpinan Mahkamah Agung loh. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan, itu pala Panarto sangat keras sekali, ketika di bawah, maupun sebagai wakil ketua, atau ketika ketua muda. Nah kalau itu tidak-tidak dibinasakan, tapi sekarang cuma dimutasi, ya publik juga sama senyum-senyum. Tapi mungkin dilemanya ya tadi, tidak sesuainya mungkin ketika, ya entah rapat, apalah saya nggak ngerti lah, tim mana itu di Mahkamah Agung, ya mungkin dari tim bawah, supaya yang bersangkutan, tidak ditempatkan di daerah tertentu. Tapi dari tim tertentu, mungkin karena kepentingan, karena ikatan tertentu, udah lah nggak apa-apa lah, akan udah lama, udah usah lalu. Jadi mungkin ketika rapat-rapat, kalau di DPR itu, praksi-praksinya berbeda gitu kan. Ini vaksi bawah, itu kan dikenalkan praksi malaikat, karena mereka isinya orang-orang hakim-hakim bersih. Ya saya tahu persis di bawah itu ya, dari mulai Pak Narto dan semua itu, saya kenal sekali semua para hakim, di bawah itu mereka merupakan hakim-hakim pilihan, mereka adalah para malaikat. Tapi kan sebagian lain tadi, di samping ada malaikat, ada maksiat. Jadi susah ketika menghadapi orang alim dan orang jolim. Artinya perlu dipertanyakan juga, kenapa bisa lolos gitu ya, dari punishment yang seharusnya diterima, dengan dua kali melanggar kode etik. Tapi di sisi lain Kang Asep, kita juga harus menyadari bersama, bahwa begitu terkesan lemahnya pengawasan di lembaga peradilan, di internal mahkamah agung, bagaimana sebetulnya pola pengawasan, dan juga pembinaan kepada para hakim ini berjalan. Dan apakah mungkin bisa kita memberantas mafia peradilan di Indonesia, para tikus-tikus rakus ini? Saya pikir gini ya, kalau soal aturan pengawasan, saya masih ingat, ketua mahkamah agung di lama sambil mengeluarkan maklumat. Jadi kalau di wilayah tersebut, terkena anak buahnya, pimpinannya akan terkena. Bagaimana pengawasan dan aturan, remah, swemah, sampai orang-orang bawah itu satu percis, kayak lagi satu percis, tetap lagi diturunkan. Tapi karena susah menghadapi tikus-tikus tadi ya, yang beri watak tak biat paradigma, mensa tidak pernah berubah, mereka mencari celah, selalu dipergunakan. Jadi ketika ada kesempatan, ada dapat perkara tertentu, ya dia sikat gitu. Jadi maaf ya, saya menggunakan bahasa Sunda, walaupun saya jadi bahasa, irah adai, kemudian kumah, bahasa Indonesia aja gini, kalau belum ngerti bahasa Sunda, kapan lagi, mumpung gue di tempat yang rame, gimana nanti urusan, KPK-nya lagi lemah. Nah itu pikiran itu yang terlalu tersingkap di orang-orang yang tidak, hanya sebagian kecil lah yang sekarang ketangkap. Sekali lagi, kalau pengakasan saya tahu persis, makam agung itu begitu keras dan ketat sekalian, bahkan tadi saya kan sampai-sampai mengatakan, di bawah sampai, saya kan maaf dan segala lagi. Gila, tapi gila lah arti benar. Mereka tuh keras dan ditakut sebenarnya. Cuman tak, mereka tahu. Sekarang tenanglah, gue jauh. Padahal kan sekarang, itu laporan di sekelilingnya masih nyampe. Nah tadi karena apa? Mungkin ya pimpinan-pimpinan di tempat tersebut ya, tidak ada contoh, bahkan saya tahu ketua pengadilan tinggi Jawa Tenggur, itu keras orangnya. Tapi nggak tahu sekarang menghadapi orang-orang kayak begitu. Inilah yang tidak tahu. Tapi sekali lagi ya, saya ingin saya katakan, Fer, kalau anda-andahnya para hakim Indonesia, tidak mau ketangkap KPK, belajar sama saya. Pasti tidak akan tertangkap. Oke, belajar dari Kang Asep. Artinya jangan korupsi gitu ya. Oke, Kang Asep, ini kita harapkan semoga tikus-tikus rakus ini segera bertobat, sebelum terjaring juga oleh KPK, karena jejaknya tentu sudah diendus KPK. Nah, berantas sampai ke akar, agar Indonesia benar-benar bisa bersih dari mafia peradilan. Terima kasih Kang Asep, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.